Bunda dan juga wanita Indonesia, sungguh luar biasa ya pengalaman dan perjalanan hidup setiap manusia. Saya tuh selalu dipesan oleh ayah mertua saya waktu masih ada, mengatakan Ramadan Kahas, orang penulis yang luar biasa mengatakan kepada saya, tulis buku Syahnas, tulis buku. Karena setiap kamu ketemu sama orang, perjalanan hidupnya, cerita hidupnya pasti menarik. Saya nggak bisa menulis sehebat ayah mertua saya, tapi saya mampu untuk bertanya-tanya. Dan mudah-mudahan kemampuan bertanya saya ini bisa menolong banyak orang, termasuk Anda, yang saat ini sedang menyaksikan pojok Syahnas. Sebelah saya Melinda Tanan, yang pernah mengalami anoreksia. Anoreksia tuh makan, dimuntahin lagi, gitu. Bisa dengan banyak cara. Pertama, dimuntahin, itu berarti dengan bulimia. Kedua, restriction. Jadi, meminimalisikan kalori yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga? Jadi, istilahnya nggak makan. Iya. Yang ketiga, olahraga terus, sampai kalori yang dimakan habis. Yang keempat? Yang keempat itu, lewat laksatif. Minum obat. Minum obat supaya keluar, gitu ya. Iya. Wah, Melinda tuh pernah punya pengalaman, mau meninggal nggak untuk urusan kini? Oh iya, saya sudah dua kali mengalami yang seperti itu. Terus, kenapa bisa masih hidup sekarang? Rencana Tuhan. Pertanyaannya sulit buat dijawab ya. Iya. Terus, bagaimana caranya untuk semua yang nonton, yang pernah mengalami ini, punya keberuntungan dalam rencana tersebut, agar bisa selamat seperti Linda? Oke, mula-mula harus dari diri sendiri ya. Karena kalau kita dengerin kata orang lain, kamu kurus, atau kamu gendut, kamu ini, kamu ini, kita nggak akan ada abisnya ya. Society tuh akan ngomong terus. Tapi, kita tuh harus hidup tuh berdasarkan dari diri kita sendiri. Jadi, kita itu maunya gimana, nyamannya gimana, dan kita bahagianya tuh gimana. Ada orang-orang tuh yang banyak memetarin dengan alasan nanti kita baru bahagia gitu. Nanti kamu baru dapet pacar, nanti kamu baru diterima kerjaan kalau kamu gini, 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 gini. Tapi sesungguhnya itu yang bener adalah kita baru akan mencapai apa yang kita inginkan tuh dari diri kita sendiri. Dari personality kita, dari sikap kita, tutur kata kita, dari hati kita. Itu yang lebih attract people. Nyesel nggak pernah ngalamin kejadian yang tidak nyaman dalam perjalanan hidup, Linda? Dibilang nyesel sih, enggak. Karena, karena saya sudah melewati ini, saya jadi dapat sebuah pelajaran yang saya dapat bagikan kepada orang-orang banyak. Dan pelajaran itu sangat mahal sekali. Iya, lebih baik saya yang mengalami dan saya bisa membagikan experience-nya daripada orang-orang lain harus mengalami dulu, baru mengerti. Wow, Linda, ini semua lukisan sesudah punya pengalaman hampir meninggal? Jadi, sebelum saya mulai melukis ke area yang lebih detail dan lebih bermakna itu, saya melukisnya biasa-biasa dulu aja. Terus saya, suatu saat, pernah dua kali ini ceritanya. Kita, saya tidur, lalu saya sadar kalau saya itu udah di atas langit-langit itu. Lalu, di bawah itu udah ada badan saya. Di keliling kasur saya itu banyak kayak iblis-iblis kecil gitu. Ada tanduknya, ada ekornya, bawa senjatanya mereka, ketawa-ketawa. Terus mereka bilang, kok kamu bodo banget sih mau percaya sama kita? Lalu saya ingat, oh yang mereka maksud itu, karena setiap saya melihat kaca, pas saya masih anoreksia, Saya bilang, saya harus, saya kayak gini terus, saya gak kemana-mana ini. Saya harus maju, harus continue with my life. Sedangkan iblis-iblis itu selalu, suara-suara itu, emang nyata, suaranya akan bilang, Udahlah, kakak, kali ini aja, besok-besok aja. Setiap hari jawabannya, besok-besok aja. Saya percaya akan itu. Lalu saya ngerti, oh yang mereka maksud itu, kenapa saya percaya dengan ucapan dan janji-janji mereka gitu. Dan terselamatkan. Dan terselamatkan. Akhirnya saya nangis-nangis kan, itu adalah momen di mana saya gak punya pilihan lagi. Tidak ada hari esok. Momen itu. Lalu saya berdoa, saya minta ampun. Saya nangis saat itu, terus saya bangun. Bangun dari tidur yang sesungguhnya. Wow, luar biasa sekali. Dan akhirnya hadirlah lukisan-lukisan cantik seperti ini. Bunda dan juga wanita Indonesia. Iya ya, kita tidak usah lah menyesali apa yang terjadi dari kejadian-kejadian yang tidak nyaman dalam hidup kita. Karena memang sebuah kreativitas otak kanan kita akan berjalan dengan lebih sensitif dan luar biasa. Kita bisa berkembang dengan baik apabila kita sudah melewati banyak penderitaan. Penderitaan itu memang sudah rencana. Dari yang maha punya rencana. Kalau kita bisa mendampingi buah hati kita dengan baik, maka mereka akan melihat dan menilai sebuah penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Seperti layaknya imunisasi. Waktu bayi mereka juga mesti diimunisasi ya, disuntik dan menangis. Tapi sesudah itu mereka kebal dan sehat. Pojok Syahnas akan kembali untuk Anda. Terakhir dengan Melinda Tanan.